Biji Rami Biji Rami telah mengambil tanggung jawab yang sangat penting untuk kesehatan manusia sejak zaman kuno. Benih ini yang memberikan manfaat luar biasa bagi tubuh kita dengan kumpulan senyawanya yang kaya, mencegah pembentukan banyak penyakit metabolik. Apa manfaat dari konsumsi biji rami? Kapan dan berapa banyak yang harus dikonsumsi? Mari kita periksa bersama. Anda dapat berlangganan saluran kami secara gratis sebelum beralih ke manfaat. Kami di sini dengan video informatif baru setiap hari. Apa manfaat mengkonsumsi 1 sendok makan biji rami sehari? Biji rami mengandung lemak sehat seperti omega-3 yang melindungi kesehatan jantung. Asam lemak ini membantu mengurangi kadar kolesterol jahat dalam tubuh dan meningkatkan kadar kolesterol baik. Fitokimia yang dikandungnya bekerja dengan asam lemak untuk mengurangi peradangan dalam tubuh. Selain itu, biji rami kaya akan asam lemak tak jenuh yang menghalangi jumlah gula dalam darah Anda dan mengontrol penggunaannya oleh tubuh. Pada orang dengan ketidakseimbangan gula, partikel glukosa membentuk ikatan yang tidak sesuai dengan zat protein dalam tubuh, menjadikannya berkualitas buruk. Proses ini disebut glikasi. Ini mencegah pembentukan glikasi dengan omega-3 dan asam lemak sehat lainnya dalam biji rami. Ini membuatnya lebih mudah untuk mengontrol gula darah. Biji rami juga mengandung banyak mineral seperti potasium, magnesium, dan magnesium yang sangat penting untuk jantung Anda. Zat ini mendukung fungsi kardiofaskular dan mengendurkan pembuluh darah dengan mengurangi ketegangan di pembuluh. Biji rami untuk sistem pencernaan yang lebih sehat. Biji ini merupakan sumber serat tidak larut yang baik yang tetap berada di saluran pencernaan setelah dikonsumsi. Serat tidak larut membantu meningkatkan pencernaan dengan menyerap kelebihan air di usus. 2 sendok makan biji rami mengandung sekitar 13 gram serat makanan. Rasio ini mendukung perkembangan bakteri probiotik menguntungkan di usus. Serat makanan dan polisakarida yang dikandungnya melindungi flora usus dan melancarkan pencernaan. Di sisi lain, biji ini mengandung zat tiamin dan kalium yang meningkatkan aliran darah ke otak dan juga memiliki sifat antioksidan. Ini juga melawan depresi yang disebabkan oleh kadar serotonin yang rendah. Dengan triptofan yang dikandungnya, membantu meningkatkan hormon melatonin dan serotonin sehingga mengurang tingkat kecemasan. Di sisi lain, dibutuhkan sekitar 3-4 jam agar sesendok biji rami benar-benar cernah. Selama periode ini, secara bertahap diberikan ke darah, memperpanjang rasa kenyang dan memperlambat penyerapan gula. Ini meningkatkan kemampuan tubuh untuk mengontrol fluktuasi gula darah dengan memperlambat proses pencernaan tidak hanya dari dirinya sendiri, tetapi juga dari makanan yang dikonsumsi bersamanya. Biji rami terhadap penyakit. Banyak mineral bermanfaat seperti zat besi, magnesium, kalium, kalsium meningkatkan daya tahan tubuh dengan memfasilitasi aktivitas kekebalan tubuh. Ini melawan struktur yang sakit yang mengambil kendali dalam proses di mana sistem kekebalan tubuh rendah karena bakteri dan virus. Selain itu, zat besi dan kalsium dalam jumlah tinggi merupakan senyawa yang berperan sangat penting dalam dukung kesehatan dan tulang yang kuat. Zat ini bekerja untuk mengurangi risiko radang sendi, terutama dengan meredakan nyeri sendi. Kalium dan magnesium dalam kandungannya membuat kontraksi otot dan memungkinkan otot untuk beristirahat saat tidak digunakan. Mereka berjuang untuk mencegah rasa sakit dengan mengurangi ketegangan jaringan otot. Pada saat yang sama, biji ini memungkinkan zat besi diserap lebih mudah di dalam tubuh. Dengan cara ini, mencegah pembentukan anemia dengan meningkatkan jumlah hemoglobin dalam darah. Jadi, apakah biji rami memiliki efek berbahaya? Pertama-tama, biji ini saat ini termasuk di antara zat yang digunakan oleh dunia medis untuk membuat obat. Dengan demikian, ia memiliki potensi untuk berinteraksi dengan obat-obatan tertentu. Jika Anda memiliki obat-obatan yang perlu Anda gunakan secara teratur, Anda harus berkonsultasi dengan dokter Anda sebelum mengonsumsi senyawa kuat seperti biji rami. Selain itu, biji rami karena daging buahnya dan struktur internalnya yang kenyang dapat menyebabkan beberapa masalah, terutama pada lambung dan sistem pencernaan jika dikonsumsi terlalu banyak dalam waktu singkat. Oleh karena itu, konsumsi yang terkontrol sangat penting. Jadi, berapa banyak biji rami yang harus dikonsumsi? Saat ini, biji rami dapat dikonsumsi dalam bentuk tablet, bubuk, dan minyak. Para ahli menyatakan bahwa mengkonsumsi sendok sehari 3-4 hari dalam seminggu memberikan manfaat yang luar biasa bagi tubuh kita. Anda dapat meningkatkan tingkat kesehatan Anda dalam jangka panjang, terutama dengan menambahkannya ke salad, makanan, yoghurt, dan minuman sehat. Berdasarkan informasi ini, Anda dapat menambahkan biji rami ke dalam makanan Anda dan mendapatkan manfaat dari manfaat jangka panjangnya. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan saluran KAM jika Anda belum berlangganan. Tetap baik, tetap terinformasi.